Bisa bertempat di salah satu hotel di Jalan Asia Afrika, Jumat 15 Desember 2023, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan sosialisasi ejaan yang disempurnakan, atau EYD ke-5. Kegiatan sosialisasi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, edisi ke-5 saya nyatakan dibuka secara resmi. Saya akui dengan sebuah pantun, wakatobi nun di seberang sana. Indah lautnya dendamkan jiwa. Mari kita bertabatkan bahasa negara, agar tegak murwah dan nungi bawah. Terima kasih. Kegiatan sosialisasi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini, diikuti oleh para peserta yang berasal dari lingkungan kedinasan Pemprov Jawa Barat. Sosialisasi dimulai dari pemaparan materi yang diberikan oleh Dr. Herawati SSMA, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar MSC, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Iwan Suyatman SAP, MM Koordinator Kearsipan Setda Jawa Barat. Materi-materi tersebut diberikan sebagai bahan pembelajaran bagi para peserta. Selepas pemberian materi, diadakan sesi tanya-jawab antar para peserta dengan pemateri. Melalui diskusi tersebut, diketahui ternyata dalam kegiatan naskah dokumen kedinasan, masih banyak ditemui penggunaan ejaan yang tidak sesuai dengan keidah EYD terbaru. Hal ini menjadi perhatian Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan kedepannya penggunaan ejaan bahasa Indonesia mengikuti ejaan EYD terbaru. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberikan bantuan pembimbingan bila instansi di lingkungan Provinsi Jawa Barat membutuhkan bantuan untuk sosialisasi penggunaan ejaan EYD terbaru di tiap-tiap instansi tersebut. Ini adalah bahan komunikasi bagi kami dalam rangka meningkatkan bagaimana umum setiap peserta ini kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini adalah alat bagaimana timu penggunaan pembimbingan bahasa yang baik dan benar. Maka dari itu tentu saja tidak sempurna kota baru dengan seluruh entitas pendidikannya dan ekosistem pendidikannya mengajak kita harus menyeru kepada semuanya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ternyata memang kalau kita dalam kembali banyak sekali hal-hal yang membarukan dimana kita harus memulai batas kembali dan tidak sempurna. Setiap bulan yang berkata kita sebagai bagian daripada pemerintah maka juga kita harus menjadi bagian daripada yang ke depan jadi koto dan sulit peradaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan jalan yang berhasil. Jadi Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memiliki program multi tahun yaitu pembinaan 45 lembaga di 3 ranah utama. Yang pertama di ranah pemerintahan yang berada di bawah kewenangan sekretariat daerah baik di tingkat provinsi, kebupaten, maupun kota lalu di lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangan dinas pendidikan dan juga di kemenak serta di bidang ekonomi kreatif. Nah lembaga-lembaga yang dibidangkan tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai percontohan bagi lembaga atau instansi lain yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama di ruang publik dan juga di dalam dokumen lembaga. Ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan atau menunggukan kesadaran masyarakat untuk memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Salah satunya adalah melalui sosialisasi ejaan bahasa Indonesia yang disebutkan. Maka sudah sejak lama ya kita menggunakan ejaan mulai dari ejaan penyempurnaan lalu ada ejaan selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD sendiri itu sudah mengalami transformasi atau penyempurnaan sebanyak 5 kali. Dan yang sekarang kami sosialisasikan adalah EYD disiplin. Harapan kami bahwa melalui kegiatan seperti ini, masyarakat benar-benar bisa mendapatkan informasi mengenai kebahasaan, terutama bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bisa menjadi sarana edukasi juga bagi masyarakat untuk lebih taat di dalam pembangunan. Tim Liputan, Bandung TV